Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Kansan Naila Faiham dari Man22 TV Jakarta Hai viewers, alhamdulillah salah satu siswi dari Man22 Jakarta di Lazahwa Siswi kelas 11.41 Asrama berhasil menjadi Grand Finalist Duta Sisa Indonesia tahun 2022 mewakili Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Medan dalam waktu dekat ini Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan saya Salsa sudah berada di studio bersama Dila Zahwa Silahkan Salsa Baik, terima kasih Kansa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Salsa Dan sekarang aku sudah bersama dengan Dila Zahwa sebagai salah satu Grand Finalist dari Duta Siswa Indonesia tahun 2022 Tepatnya dari Asrama di Man22 Jakarta Baik, Assalamualaikum Dila Assalamualaikum Apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah Nah, pasti teman-teman juga belum pada tau kan nih Apa sih Duta Siswa itu? Bisa Dila jelasin Duta Siswa itu apa? Duta Siswa itu semacam wadah bagi seluruh siswa-siswa di Indonesia untuk mampu meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional Nah, di sini itu kita sedang berlomba untuk menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045 mendatang Kayak gitu Nah, bisa Dila ceritain lagi gak? Gimana awal Dila masuk terus tertarik untuk mengikuti kompetisi ini gitu? Jadi awalnya aku kan punya teman, dia itu share di Instagram kalo dia ikut ajang ini Nah, terus aku tertarik nih, oh ini Duta Siswa Indonesia Kayak, wah ini pasti di tingkat nasional dong, namanya Duta Siswa Indonesia Nah, setelah aku coba searching di Google Ternyata Duta Siswa ini sangat menarik bagi aku Karena aku kepengen menjadi role model loh buat siswa-siswa di seluruh Indonesia Terus setelah itu, aku daftar Setelah aku daftar, kita tuh disuruh bikin twibon dan ada caption dengan judul pendidikan Nah, setelah itu kita diumumin kan kalo kita lolos menjadi finalist Setelah menjadi finalist, kita itu ngelakuin tes kayak semacam TPA kayak gitu Jadi ada psikotest, ada lain-lain sebagainya, pokoknya semacam TPA Dan kita disuruh bikin video dan diserahkan ke Panitia Nah, setelah itu aku juga kayak gak nyangka banget kalo misalnya aku diterima menjadi grand finalist Indonesia Nah, setelah menjadi grand finalist, kita disuruh untuk bikin video advokasi kayak semacam program kerja apa Yang bahkan kita lakuin setelah kita kepilih menjadi Duta Siswa Indonesia Kayak gitu Wih, menarik juga nih ya Wah, coba kalo aku tau juga tuh Pasti aku ikutan daftar Pasti temen-temen juga kan Nah, disini itu kan tadi aku denger juga temanya itu pendidikan ya untuk tahun ini Jadi pertahun itu beda ya temanya? Kebetulan tahun ini adalah tahun pertama buat Duta Siswa ngadain ajang senasional kayak gini Oh, jadi ini pertama kalinya? Iya Tapi sebelum itu udah ada tiga generasi, tiga angkatan Mereka udah ngadain tapi khusus Sumatera Utara Jadi Duta Siswa Sumatera Utara Nah, dan ini tahun pertama untuk Duta Siswa tingkat nasional atau se-Indonesia gitu Wah, jadi kamu angkatan pertama nih se-Nasional Iya Nah, aku mau nanya nih, menurut kamu gimana sih pendidikan di Manduodua Jakarta ini? Menurut aku sendiri sih pendidikan di Manduodua Jakarta tuh bagus ya Buat aku sendiri, pendidikan yang aku dapat di Manduodua itu aku diajarin buat punya pola pikir luas Terus juga pola pikir gimana kita mempertahankan argumentasi Dan karena setiap orang itu kan berhak ya punya pendapat ya Nah, terus juga kita diajarin bagaimana menjadi inspirator yang baik loh buat temen-temen kita kayak gitu Kalau perbedaannya nih gimana nih? Kan kamu kok ini kan asrama kan nih? Bisa kamu jelasin lagi gitu? Kalau di asrama tuh mungkin ada poin-poin plusnya yang kita gak dapat dari diri reguler itu gimana? Mungkin kalau di asrama, aku ngerasa kalau selama aku tinggal di asrama ini Kita diajarin lebih sabar Karena kan setiap apa-apa kita pasti ngantri kan ya? Namanya juga santri Nah, terus di asrama itu kita kekeluarganya tuh dapat banget Terus juga sesama temen pasti kita gak boleh ada rasa gak suka sama temen Karena bagaimanapun kita satu lingkup kan kita bakalan selalu ketemu setiap harinya Kayak gitu sih yang aku dapetin di asrama Mungkin disiplin, lebih disiplin juga kan ya? Oke, terakhir ri buat jadi penutup juga Bisa gak Dila kasih pesan-pesan atau kesan? Dan mungkin boleh kalau mau minta vote ke teman-teman yang lagi datang Halo guys, jadi jangan lupa ya vote aku dengan cara kunjungi profil Instagram Duta Siswa Indonesia Dan kalian search nama aku Dila Zahwa dari Provinsi DKI Jakarta Terus kalian like, setelah itu kalian komen saya mendukung Dila dan komentar kalian Terima kasih Oke, terima kasih ya Dila untuk waktunya Semoga bisa jadi Duta Utama Amin Amin Sekian wawancara singkat saya bersama dengan Dila Zahwa Selaku Grand Finalis Duta Siswa Indonesia dari Mandua Dua Jakarta Saya kembalikan ke Kansa Baik, terima kasih Salsa Nah viewers, pasti kita semua ikut bangga dong Kalau Dila Zahwa berhasil menjadi Duta Utama Mengwakili Provinsi DKI Jakarta Yang bersaing melawan seluruh peserta dari seluruh Indonesia Nah viewers, berikut adalah kesan-pesan dari teman sekelas Dila Zahwa Assalamualaikum Bebis Waalaikumsalam Bebis, kan Dila Zahwa ini mewakili Provinsi DKI Jakarta ya dalam Duta Siswa Indonesia Kira-kira gimana sih perasaan Bebis dengan dipilihnya Dila Zahwa menjadi perwakilan dari Jakarta? Pas tau sih, pasti bangga gak sih? Maksudnya kayak temen aku bisa jadi Kayak grand finalist dari Duta Siswa yang Apa sih, kayak jatuhnya tuh udah nasional gitu kan udah tingkat nasional Jadi pastinya bangga sih Pasti bangga banget ya gimana temen kita bisa mewakili Provinsi DKI Jakarta Nah, kalau menurut Bebis sendiri gimana sih Dila Zahwa di mata kamu? Kebetulan karena aku juga sekamar kan ya Jadi aku tau banyak gitu tentang dia Ya orangnya baik sih Terus aku dapet banyak ilmu tentang agama Islam gitu kan Karena dia tuh jauh lebih tau daripada aku Jadi kayak orangnya lumayan memotivasi sih gitu Oke nih yang terakhir kira-kira apa sih pesan-kesan dari kamu buat Dila? Pesannya apa ya, tetep semangat gitu kan Apalagi dia tadi pengen jadi Duta Utama kan Dan semoga nanti bisa jadi Duta Utama Bisa pulang bawa hadiah yang banyak buat kita Dan satu asrama juga bakal doain gitu Amin nih, semoga kita semua doain juga ya Semoga Dila bisa menjadi Duta Utama Siswa Indonesia Nah viewers, itulah wawancara singkat saya dengan Bebis Syakira Fasha Teman seketut kelas Dila Zahwa Untuk Ananda Dila Zahwa Hamiza Bapak mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Yang berhasil menjadi Grand Finalist Duta Siswa Indonesia Bapak berpesan sedikit Untuk membawa nama baik Dua Dua Jakarta Kemudian maksimalkan eksplorasi Semua bakat dan kemampuan yang Ananda miliki Semoga membawa nama baik Untuk Dua Jakarta Barat Juga agama, musa, dan bangsa semangat Sekali lagi, kita aminkan doa-doa dari semuanya Termasuk dari Bapak Usman Ali Selaku Kepala Mandua Dua Jakarta Nah viewers, sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya